Malam itu, angin berhembus kencang di desa kecil yang terletak di pinggiran hutan. Pohon-pohon bergoyang seolah-olah berbisik satu sama lain, mengirimkan pesan-pesan misterius. Di sebuah rumah tua, seorang gadis muda bernama Sinta sedang duduk di teras, menatap langit malam yang gelap. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berat, seperti seseorang yang menyeret sesuatu. Sinta merasa ada yang tidak beres. Dia berdiri, mencoba melihat sumber suara itu. Bayangan hitam besar perlahan muncul dari balik pepohonan, semakin mendekat ke arah rumahnya. Semakin dekat, Sinta bisa melihat sosok wanita dengan rambut panjang terurai, mengenakan gaun putih yang lusuh. Namun, yang paling mengerikan adalah lubang besar menganga di punggung wanita itu, seakan-akan dagingnya telah terkoyah. Wanita itu adalah Sundel Bolong. Tatapan matanya kosong, tetapi penuh dengan dendam. Sinta merasa tubuhnya membeku, tidak bisa bergerak. Wanita itu terus mendekat, semakin cepat, dan Sinta hanya bisa berdiri terpaku. Desa ini memiliki banyak cerita seram tentang Sundel Bolong. Konon, dia adalah roh seorang wanita yang mati dengan cara tragis. Namanya adalah Ratih, seorang penari yang cantik dan terkenal di desa. Suatu malam, dia diperkosa dan dibunuh oleh sekelompok pria yang kejam. Mereka menguburnya dengan kondisi tubuh terbalik dan menyembunyikan mayatnya di hutan. Namun, arwahnya tidak pernah tenang. Dia bangkit dari kubur dengan punggung yang bolong, mencari pelaku yang membuatnya menderita dan siapa saja yang berani mendekati hutan tempat dia dikuburkan. Banyak warga desa telah melihat Sundel Bolong. Ada yang melihatnya berdiri di bawah pohon beringin besar, menatap kosong ke arah rumah-rumah. Ada pula yang mendengar tangisannya di tengah malam, suara yang sangat memilukan dan membuat bulu kuduk merinding. Pak Tono, seorang petani, pernah bertemu langsung dengan Sundel Bolong ketika sedang pulang dari ladang. Saya sedang berjalan pulang saat malam, tiba-tiba ada suara perempuan menangis, cerita Pak Tono dengan wajah pucat. Saya melihat ke belakang dan di situ dia berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajah, gaun putih penuh darah, dan punggungnya bolong mengangah. Saya langsung lari sekencang mungkin. Setelah pertemuan dengan Sundel Bolong, Sinta merasa selalu diawasi. Setiap malam, dia mendengar suara tangisan yang sama. Tidurnya selalu terganggu oleh mimpi buruk di mana dia dikejar oleh Sundel Bolong. Dia bahkan merasa melihat bayangan wanita itu di cermin kamar mandinya, berdiri di belakangnya. Orang-orang di desa mulai resah. Mereka tahu bahwa jika satu orang telah ditandai oleh Sundel Bolong, tidak lama lagi, yang lain juga akan merasakan terornya. Mereka memutuskan untuk mengadakan ritual untuk menenangkan arwah rati. Namun, mereka tidak tahu bahwa Sundel Bolong tidak hanya mencari kedamaian, dia juga mencari balas dendam. Malam ritual tiba, seluruh desa berkumpul di balai desa. Seorang dukun terkenal, Pak Hadi, memimpin ritual tersebut. Mereka membakar dupa dan mengucapkan mantra-mantra untuk menenangkan arwah rati. Namun, di tengah-tengah ritual, angin kencang tiba-tiba bertiup dan api unggun padam seketika. Suara tertawa yang menyeramkan terdengar dari segala penjuru, membuat semua orang panik. Sundel Bolong muncul di tengah mereka, matanya menyala merah. Semua orang berlari ketakutan, meninggalkan Pak Hadi yang mencoba mengusirnya dengan mantra-mantra. Namun, Sundel Bolong terlalu kuat. Dia melayang mendekat ke arah Pak Hadi, menyentuhnya dengan tangannya yang dingin. Pak Hadi jatuh pingsan seketika, sementara Sundel Bolong menghilang ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, desa menjadi sunyi. Orang-orang tidak berani keluar rumah. Teror Sundel Bolong semakin menjadi-jadi. Setiap malam, suara tangisan dan tawa menyeramkan terdengar semakin dekat. Satu persatu, warga desa mulai menghilang secara misterius. Sinta merasa dirinya semakin terpojok. Dia tahu bahwa Sundel Bolong semakin dekat, dan tidak lama lagi, dia akan menjadi korban berikutnya. Sinta memutuskan untuk melawan. Dia mencari bantuan dari dukun lain, seorang wanita tua bernama Nyiroro. Bersama-sama, mereka merencanakan ritual penangkapan arwah Sundel Bolong. Mereka mempersiapkan segala sesuatu di malam hari, di tempat rati pertama kali muncul. Ritual dimulai dengan doa dan mantra yang kuat. Ketika Sundel Bolong muncul, Nyiroro menyuruh Sinta untuk tetap tenang dan fokus. Sundel Bolong mencoba menyerang, tetapi Nyiroro berhasil menangkapnya dengan menggunakan benang sakti yang telah diberkati. Arwah rati menjerit, suaranya mengguncang seluruh desa. Perlahan, tubuhnya menghilang, meninggalkan ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Desa kembali tenang setelah kejadian itu. Warga mulai merasa aman dan menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Namun, Sinta tahu bahwa arwah Sundel Bolong tidak sepenuhnya pergi. Di sudut matanya, dia masih bisa melihat bayangan rati yang mengawasi dari kejauhan, seakan-akan menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Cerita Sundel Bolong menjadi legenda yang terus diceritakan turun-temurun, mengingatkan semua orang bahwa teror bisa datang kapan saja, dari mana saja. Mereka yang berani mengusik ketenangan arwah yang marah, harus siap menghadapi konsekuensinya. Sinta dan desa itu kini hidup dengan rasa waspada yang tak pernah padam, menyadari bahwa kengerian sejati tidak pernah benar-benar hilang. Sinta masih merasakan kehadiran Sundel Bolong, meskipun desa telah kembali tenang. Setiap malam, dia sering terbangun dari tidurnya, merasakan dingin yang tidak biasa menyelimuti kamarnya. Bayangan hitam sering melintas di sudut matanya, membuatnya selalu waspada. Suatu malam, saat bulan Purnama menyinari desa, Sinta memutuskan untuk mencari jawaban. Dia kembali menemui Nyiroro, yang sekarang tinggal di pinggiran desa. Nyiroro menyambut Sinta dengan senyum lembut, tetapi matanya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Ada sesuatu yang belum selesai, kata Nyiroro. Arwah ratih masih belum tenang. Ada dendam yang belum terbalas. Sinta menggigil mendengar kata-kata itu. Apa yang harus kita lakukan, Nyai? Kita harus menemukan orang-orang yang bertanggung jawab atas kematiannya, jawab Nyiroro tegas. Hanya dengan begitu, arwah ratih bisa benar-benar tenang. Sinta dan Nyiroro mulai menyelidiki masa lalu ratih. Mereka menemui orang-orang tua di desa yang mungkin masih mengingat kejadian tragis itu. Banyak yang enggan berbicara, takut mengungkit masa lalu yang kelam. Namun, perlahan-lahan, mereka mulai mendapatkan petunjuk. Seorang kakek tua bernama Pak Darmin, akhirnya memberi mereka informasi penting. Aku ingat malam itu, katanya dengan suara bergetar. Rati diperlakukan dengan sangat kejam oleh sekelompok pria yang dipimpin oleh seseorang bernama Rudy. Mereka semua sudah pindah dari desa ini, tapi Rudy masih tinggal di kota terdekat. Sinta dan Nyiroro segera menuju kota, mencari jejak Rudy. Mereka akhirnya menemukan alamatnya dan memutuskan untuk menemuinya. Rudy, yang kini sudah tua, tampak terkejut melihat kedatangan mereka. Wajahnya pucat saat Sinta mulai menceritakan tentang ratih dan sundel bolong. Aku tahu aku bersalah, kata Rudy dengan suara serak. Sejak malam itu, aku tidak pernah tidur nyenyak. Aku selalu melihat bayangan ratih dalam mimpi buruku. Rudy akhirnya setuju untuk kembali ke desa dan menghadapi arwah ratih. Malam itu, mereka berkumpul di tempat di mana ratih pertama kali muncul sebagai sundel bolong. Nyiroro menyiapkan ritual khusus untuk membantu arwah ratih menemukan kedamaian. Saat malam semakin larut, angin mulai berhembus kencang. Suara tangisan kembali terdengar, semakin lama semakin jelas. Sundel bolong muncul, matanya penuh dengan kemarahan. Rudy gemetar ketakutan, tetapi Nyiroro menyuruhnya untuk tetap tenang. Ratih, kami di sini untuk membantumu menemukan kedamaian, kata Nyiroro dengan suara penuh keyakinan. Rudy telah mengakui kesalahannya dan ingin menebus dosanya. Sundel bolong menatap Rudy dengan mata yang menyala merah. Perlahan, bayangan kemarahan di matanya mulai memudar. Rudy, dengan suara gemetar, memohon maaf dan berjanji untuk membayar semua kesalahannya. Setelah Rudy mengucapkan permintaan maafnya, Nyiroro melanjutkan ritual penenangan arwah. Suara mantra dan doa memenuhi udara, menciptakan suasana yang sacral. Perlahan-lahan, tubuh Sundel bolong mulai menghilang, meninggalkan keheningan yang tenang. Desa sekali lagi merasakan ketenangan yang sejati. Sinta dan Nyiroro tahu bahwa arwah ratih akhirnya menemukan kedamaian. Namun, mereka juga tahu bahwa cerita ini akan menjadi pengingat abadi bagi desa bahwa kejahatan tidak pernah benar-benar hilang. Meskipun arwah ratih telah tenang, Sinta masih merasa bahwa bayangan masa lalu tetap mengintai. Dia sering berjalan di hutan di malam hari, merasakan ada sesuatu yang mengikuti. Suara bisikan halus terdengar di telinganya, seolah-olah arwah ratih masih ingin berbicara dengannya. Suatu malam, saat bulan Purnama bersinar terang, Sinta melihat bayangan di ujung hutan. Dia mendekat dan melihat seorang wanita muda berdiri di sana, dengan gaun putih bersih dan rambut panjang yang berkilau di bawah sinar bulan. Kamu telah membantuku, kata wanita itu dengan suara lembut. Terima kasih, Sinta. Kini aku bisa beristirahat dengan tenang. Sinta terdiam, merasakan kelegaan yang mendalam. Wanita itu tersenyum, kemudian menghilang dalam kabut malam. Sinta tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan panjang yang penuh teror dan ketakutan. Cerita tentang Sundel Bolong menjadi legenda yang selalu diceritakan di desa itu. Sinta menjadi sosok yang dihormati karena keberaniannya. Dia dan Nyiroro sering diundang untuk menceritakan pengalaman mereka, mengingatkan semua orang tentang pentingnya menghormati dan menjaga satu sama lain. Desa itu kini hidup dengan kedamaian yang baru. Namun, mereka selalu ingat bahwa kengerian bisa datang kapan saja, dari mana saja. Mereka yang berani mengusik ketenangan arwah yang marah, harus siap menghadapi konsekuensinya. Meskipun desa telah tenang, cerita tentang Sundel Bolong tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali angin malam berhembus kencang dan bulan Purnama bersinar terang, orang-orang masih bisa merasakan dingin yang merayap di kulit mereka. Mereka tahu bahwa arwah yang marah selalu mengintai di balik bayang-bayang, menunggu untuk muncul kembali. Cerita Sundel Bolong menjadi pengingat abadi bahwa kejahatan tidak pernah benar-benar mati. Kengerian sejati selalu mengintai, siap untuk muncul kembali kapan saja. Dan bagi Sinta, dia tahu bahwa keberaniannya akan selalu diuji oleh kegelapan yang tak pernah benar-benar padam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.